Pemirsa imbas dari pelaksanaan APEC 2013 di Nusa Dua Bali, Kawasan Wisata Gilit Rawangan Lombok, NTB Kebanjiran Wisatawan Asing, yang sebelumnya berlibur di Pulau Dewata Bali. Jumlah wisatawan yang datang ke kawasan terindah di Pulau Lombok itu mencapai lebih dari 2.000 orang per hari. Kedatangan wisata asing ke Gilit Rawangan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, terus meningkat selama APEC berlangsung di Nusa Dua Bali. Mereka datang menggunakan kapal cepat dari Bali. Limpahan wisatawan itu mendatangkan keuntungan bagi pelaku wisata di Gilit Rawangan. Wisatawan yang berlibur memilih menikmati keindahan dan kenyamanan Gilit Rawangan dengan lautnya yang tenang dan sejumlah hotel yang menawarkan berbagai fasilitas. Limpahan wisatawan ke Gilit Rawangan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan daerah Lombok Utara. Mengingat dalam tiga bulan terakhir, jumlah wisatawan yang berlibur ke Gilit Rawangan mencapai angka 1.300 orang per hari. Selama APEC berlangsung, jumlah itu meningkat, menjadi lebih dari 2.000 wisatawan per hari. Kalau rata-rata per hari itu 1.300 orang per hari itu. Sekarang dengan adanya APEC ini, kemudian kembali ditutup, ada sekitar 1.000 orang rata-rata penambangan per hari itu. Ketama keuntungannya KPNI yang menolak. Kemudian yang terbanyak, banyak tamu-tamu yang sebelumnya tidak keterawangan. Sekarang sudah menjadi keterawangan sebagai alternatif, karena ada yang tiga hari, empat hari ada di sini. Selama pelaksanaan APEC, penjagaan tidak hanya dilakukan di perairan. Aparat kepolisian dan TNI Angkatan Darat pun dikerahkan. Namun begitu, penjagaan sama sekali tidak mengganggu aktivitas wisatawan. Sejumlah pelabuhan dan senggigi menjadi prioritas aparat kepolisian dan TNI selama APEC berlangsung. Fitri Rahmawati, Berita 1, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat menikmati.